lalu kalau shot itu berapa resistansinya jadi kalau misalnya nih pas diukur yang warna oranye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel sordia tumpul di video kali ini adalah video lanjutan ya teman-teman video lanjutan bagaimana caranya mengecek motherboard yang mati total jadi ini video tahap 3 nah disini saya menggunakan apometer digital dengan menggunakan skala buzzer ya pakai buzzer yang ada logo spekernya yang ini atau teman-teman juga bisa menggunakan apometer analog dengan menggunakan kali satu kenapa nggak pakai buzzer di apometer analog ini terkadang jika menggunakan buzzer itu tidak akurat jadi contohnya misalnya seperti ini untuk mendeteksi shot terkadang di beberapa tipe atau merek apometer analog resistansi sebesar 10 Ohm sudah bunyi jadi saran saya menggunakan kali satu saja nanti saya akan praktekkan ya saya pakai ini dulu pertama-tama yaitu melepaskan soket ATX soket ATX kita lepas dahulu ATX yang ini dan ATX 12 polnya kita lepaskan jadi pengukuran pada motherboard yang mati total yaitu mengukur sumber jadi sumber ya sumber tegangan pertama kali yaitu sumbernya dari ATX dari power supply ATX menuju ke motherboard nah cara pengukurannya bagaimana kita mendeteksi shotnya terlebih dahulu ini kan tegangannya banyak ya teman-teman jadi kita ukur jalurnya disini apakah ada yang shot atau tidak caranya seperti ini ini probe merah ditempel di ground kita tempel saja di ground disini saya selipkan di kaleng ya lalu kita cek nah ini kan soketnya posisinya begini ya teman-teman nah begini masuknya tuh slup begini kita cek dahulu tegangan yang 3,3 volt berarti kan yang ini nih ya kita tempelkan disini apakah buzzer apometer berbunyi nah jika berbunyi berarti jalur 3,3 volt ini shot ada masalah jadi seperti itu kita coba ini saya tes dulu bunyi atau tidak nah ini kan bunyi ya teman-teman nah kita coba disini nah disini tuh tidak bunyi berarti jalur aman nah selanjutnya kita cek yang warna biru yang ini kita cek nah ini juga aman ya tidak ada tidak bunyi lalu yang warna hijau 1 2 3 4 nah ini juga aman tidak bunyi lalu yang warna merah kita coba cek warna merah ini kan hitam ya hitam merah 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 hitam merah 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 nah kita ukur aja salah satu oke aman nggak usah diukur semuanya salah satu saja ini kan ada merah 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 di sini kan ada banyak nih 1 2 3 4 5 tuh merah ya jadi ukur salah satu saja yang ini misalnya nah ini oke buzzer tidak bunyi lalu yang kuning yang kuning sebelah sini ya yang kuning bertingkat posisinya begini nah berarti kan yang ini ya yang kedua dari sebelah sini 12 nah oke tidak bunyi nah jika tidak bunyi semuanya ya teman-teman kecuali ground ya ya kalau ground ya bunyi ya pasti ya misalnya ini nih ground 1 2 3 nih ground ya 123 nah ini kan bunyi tuh kecuali ground ya nah jika masing-masing ini yang yang oran merah jauh biru ungu terus yang ini yang abu-abu tidak bunyi berarti jalur aman tidak short jadi jalur input utama itu tidak short tidak ada masalah saya akan coba menggunakan apometer analog nah disini saya menggunakan kali satu seperti biasa ini ditempel di ground kabel warna merah nah kita lihat resistansinya kalau menggunakan apometer analog misalnya kita ukur yang warna oran yang warna oran ya teman-teman kita coba disini kita lihat resistansinya menunjukkan kurang lebih 10 ohm nah masing-masing dari kabel ini beda-beda resistansinya ada yang 10 ohm ada yang sampai 1 kilo saya coba misalnya misalnya yang merah nah yang merah ini yang merah kurang lebih 20 ohm kemudian saya coba yang oh terbalik ya oh ya bener ya yang ini merah ya ini merah kurang lebih 20 ohm terus yang kuning nah yang kuning ini hampir 1 kilo ya hampir 1 kilo ohm lalu kalau short itu berapa resistansinya resistansinya kalau jalur masing-masing ini ada yang short resistansinya dibawah 5 ya teman-teman jadi kalau misalnya nih ini pas diukur yang warna orange red ternyata jarumnya menunjukkan angka 5 5 kebawah bisa 5 bisa 4 bisa 3 bisa 2 bisa 1 bisa 0 ya apalagi 0 kalau 0 ya berarti udah short parah nah kalau misalnya 5 kebawah itu indikasinya udah short udah konslet jadi teman-teman tinggal telusuri saja nih misalnya yang 3,3 pol itu jalurnya kemana aja dia larinya nah disini kita membutuhkan skematik ya teman-teman untuk memperluas pencarian misalnya yang 33 pol ini larinya ke IC audio atau tergantung motherboardnya ya beda-beda ya misalnya kalau yang motherboard yang saya pegang nih sekarang nih 33,3 polnya yang ini menuju ke audio ya saya coba ini ke audio ini macam-macam ya teman-teman tergantung dari motherboardnya ada yang ke audio ada juga yang audio ini dapatnya dari 5 volt itu tergantung dari perisi motherboardnya beda-beda jadi teman-teman tinggal telusuri saja jalur yang short misalnya yang 5 pol yang 5 polnya yang short ya tinggal telusuri saja 5 polnya ini kemana larinya seperti itu atau bisa juga menggunakan MBR alat penghancur short ya cuman kan tidak semuanya memiliki MBR jadi bisa juga dicari dengan manual ataupun misalnya yang ini yang ATX 12 nya sama pengukurannya seperti tadi nah yang ini kan Groni yang dua kalau ada tandanya ada centelan ini berarti yang ini tuh 12 pol plusnya ukur di sini ini tidak bunyi aman nah jika bunyi berarti jalur ini short shortnya di area ya output dari tegangan ATX 12 pol ini larinya ya area picor misalnya bisa mosfetnya yang short nah tinggal teman-teman cek mosfetnya yang mana yang short atau bisa juga ternyata mosfetnya ini tidak ada yang short setelah di cek bisa juga IC PWM nya karena tegangan ini tuh ada yang masuk ke sini ke IC PWM dan PWM ini juga ada yang menggunakan tegangan 5 pol dari sini ada juga yang dua-duanya pakai 5 pol pakai 12 pol pakai jadi seperti itu ya teman-teman nah misalnya teman-teman sudah ukur nih ternyata tidak ada yang short atau tidak ada yang konslet selanjutnya teman-teman mengukur tegangan SB live nah sini kan ada kabel ungu nih ya teman-teman kabel ungu ini mengeluarkan tegangan SB live jadi tegangan yang selalu ada tegangan standby ini tegangan kunci jadi posisi motherboard ini mati tetap ada tegangan mengalir sebesar 5 volt untuk standby nah caranya bagaimana pengukurannya seperti ini ya kita pasang dulu saya nyalakan power supply lalu kita ukur tegangan 55 pol SB nya disini apakah hadir ada nah kalau pengukuran tegangan ini probe hitamnya ini adanya di ground ya sini saya selipkan lagi di sini kita coba ukur kabel yang warna ungu ya teman-teman ini kita pindah apometernya ke voltase saya ambil skala 20 volt saya ukur disini tegangan ada hadir 5 volt nah disini tegangan harus 5 volt ya teman-teman harus jangan sampai turun kalau tegangan ini turun ngedrop misalnya 3 pol atau 4 pol ini mud motherboard tidak akan hidup tidak akan nyala karena konsumsi tegangannya kurang jika tegangan 5 pol SB ini drop berarti ada masalah di jalur 5 pol SB bisa shot jalurnya bisa IC yang shot nah teman-teman tinggal cari saja ini larinya kemana saja jalurnya pastikan juga power supply oke ya nah misalnya seperti ini ini 5 pol nih kita cek tegangannya nah 5 pol SB ini biasanya lari ke IC microcontroller ke sini ke IC EC atau ke IC IO ya teman-teman ya nah kita cek tegangannya ke sini ada nggak tegangan masuk 5 pol ke sini ke IC EC ini nah disini kita butuh data sheet kalau misalnya nggak ada nggak nggak punya data sheet motherboardnya teman-teman cari pin out data sheet IC nya misalnya serinya IC ini apa gitu kan seri A nah teman-teman tinggal cari saja di google pin out IC A nanti akan ada di situ pin out nya nah tinggal cari PDD in atau PSC in nah teman-teman ukur di kaki tersebut muncul tidak tegangan 5 polnya ada nggak masuk nggak dari sini karena IC EC IC SIO ini IC pertama kali yang hidup yang on seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya video tahap 2 ya fungsi IC EC ini adalah sebagai controller PM nah kita ukur di sini misalnya saya ukur nih ya tegangannya nah di sini ada 5 pol tegangannya dan masuk ke IC EC ya ke sini kita coba ini terlalu kecil kakinya nih nah ini masuk nih tegangan 5 pol sampai ke IC microcontroller ke IC SIO nah kalau tegangan IC IC SIO ini ada berarti kan otomatis ini si IC sudah aktif kok tetap nggak nyala teman-teman cek tegangan power switch tegangan power switch di sini nah di sini kan ada PW ya power switch kita cek pin kaki power switch ini larinya langsung ke IC EC ke sini kita ukur di sini ada nggak keluar nggak tegangannya di sini output tegangan power switch ini macam-macam ya teman-teman ada yang keluarnya 5 volt ada yang keluarnya itu 3 volt ada yang keluarnya itu 3,3 volt yang penting harus ada di sini coba kita ukur ya kita ukur oke ada 5 pol nih ya ada muncul tegangannya sebesar 5 pol nah power switch ini larinya itu ke IC ini ke IC EC atau IC SIO dan ini langsung dari sini ke sini nah jika tegangan ini tidak keluar sebesar 5 pol atau 3 pol atau 3,3 volt dan tegangan 5 pol SB ini masuk ke sini sudah ada berarti IC EC nya bermasalah rusak jadi seperti itu jadi ini inti ya inti dari power utama jadi ini sebagai power management nah kalau misalnya IC EC ini sudah on sudah di suite gitu ya maksudnya sudah di suite on dan sudah aktif dia akan mendistribusi output kaki-kakinya ini untuk mengaktifkan komponen yang lain misalnya mengaktifkan si IC BWM mengaktifkan BIOS jadi seperti itu ya teman-teman jadi intinya harus di cek dulu tegangan supply utamanya outputnya ini kan luas ya saya nggak mungkin menjabarkan satu persatu ini luas banget kakinya ini kemana 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 itu butuh data butuh data skema namanya juga kan ICIO input output enable disable jadi outputnya ini kemana-mana ya teman-teman jadi intinya itu jika menemukan motherboard yang mati total fokuskan dahulu tegangan 5 pol SB menuju ke IC SIO apakah hadir atau ada dan jika ada sudah ada pastikan tegangan power suite disini harus ada sebesar 5 pol ada juga yang sebesar 3 pol ada yang juga sebesar 3,3 pol jadi tergantung motherboardnya nah jika disini tidak ada tidak muncul berarti IC SIO rusak jadi seperti itu jadi ini kunci utama ya teman-teman kunci utamanya untuk menghidupkan keseluruhan sistem motherboard tegangan yang masuk ke IC EC ini macam-macam ada yang menggunakan 5 pol ada yang menggunakan 3 pol tergantung dari IC EC nya tetapi itu sama sumbernya dari 5 pol SB kalau misalnya IC EC nya ini menggunakan 3,3 pol atau 3 pol biasanya ada IC regulator tersendiri IC penurun tegangan jadi misalnya gini jadi dari 5 pol output nih 5 pol SB masuk dulu ke IC penurun tegangan kemudian baru masuk ke IC SIO nah selanjutnya begini ya teman-teman setelah diukur disini kok ada 5 pol misalnya gitu ya diukur disini ada 5 pol IC EC dapat tegangan 5 pol tapi di seat power kok tetap tidak hidup kembali lagi ke IC EC nya IC EC nya ini kan ada 2 tipe IC non programmer dan IC yang harus diprogram bisa jadi programnya rusak jadi harus diprogram ulang videonya sudah terlalu panjang ya teman-teman kita sampai disini dulu mudah-mudahan bisa bermanfaat mudah-mudahan bisa dimengerti sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya maaf jika ada kesalahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati